Jaga Memes, berpelukan dengan Femila Sinukaban, Billy Saputra dapet teguran dari Kep Hamka Hamzah. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Jaga keutuhan Bill Mes, mesra dengan Femila Sinukaban, Billy Saputra dapet teguran dari Kepten Hamka Hamzah, lalu Bela Memes. Lagi-lagi, Memes terbukti sebagai perempuan pilihan yang tepat untuk mendampingi pria yang pernah melengkap Johnny Roma, Billy Iskandar itu. Bagaimana tidak, satu persatu suara orang terdekat Billy bak menampakkan keberpihakan hingga restu kepada Memes. Hal tersebut datang dari Hamka Hamzah lanjut. Artis Angglica Manopo, angkat bicara usai dituding menuduh Billy Saputra, mengeksploitasi Amanda Manopo. Hal itu dipicu dengan postingannya di Twitter belum lama ini. Semua bermula saat Fanny Rose, selaku host acara rumpi, membacakan postingan kakak Amanda Manopo itu dan bertanya mengenai kebenarannya. Ini ya kan, C yang jalan-jalan hasil meres ke orang yang udah dieksploitasi. Nah, ini buat siapa? Menanggapi itu, Angglica Manopo segera meluruskan. Dia bilang unggahan itu dibuat untuk menyindir teman. Itu dia kak? Aku juga bingung. Itu sebetulnya buat teman aku, terus tiba-tiba heboh. Jelasnya. Fanny Rose sendiri kembali pertanyaan kemungkinan postingan itu ditunjukkan buat Billy Saputra. Pokoknya aku kaget. Terus rame. Tiba-tiba, wow, apa ini? Yah, kaget tapi yaudah. Kita bisa apa? Namanya netizen kan kita gak bisa kontrol ya. Di saat yang bersamaan, Amanda Manopo juga sempat mengunggah kelimat puisi yang diduga sindiran pedas untuk sang mantan, Billy Saputra. Tapi, Angelica Manopo kembali membantah. Emang dianaknya beda sama yang lain. Dia suka puisi. Kalau tulisannya bagus, dia akan posting. Mungkin kalau sekarang udah jarang, karena sudah disangkut pautin. Pangkas Angelica Manopo. Mama Aik turun tangan. Kode Billy Saputra. Memes nyatakan kesiapan. Melihat gejolak publik terkait nasib hubungan Billy dan Memes. Mama Aik sepertinya tidak tinggal diam. Ibunda Memes tersebut melayangkan kode keras kepada Billy Saputra. Lanjut. Ibnu Jamil angkat bicara menjawab beberapa pertanyaan terkait hubungan Billy Saputra dan Memes. Prameswari. Ibnu Jamil juga menceritakan kalau Billy Saputra suka menghilang jika sedang galau. Sementara terkait hubungan Billy Saputra dan Memes Prameswari sendiri, menurut Ibnu Jamil, itu pilihan Billy Saputra sendiri. Kalau itu membuat dirinya bahagia, kita harus menghormati dan kita dukung. Ibnu Jamil sendiri mengaku sebelumnya tidak mengenal Memes Prameswari. Saya sebelumnya tidak kenal dengan Memes Prameswari. Ujarnya ketika ditanya, apakah Billy Saputra suka curhat kepadanya ketika galau? Ibnu Jamil menjawab, Billy Saputra suka menghilang. Billy itu galau-galau tidak pernah cerita, melainkan dia kabur atau menghilang. Ungkapnya. Menurut Ibnu, jika Billy sedang bahagia, maka hal itu akan terlihat ketika Billy Saputra bermain bola di lapangan. Sementara ketika ditanya kecocokan mereka, Ibnu Jamil juga menjawab, belum mengetahui karena belum melihatnya. Siapapun itu buat Billy bahagia, maka Billy harus mengambilnya. Tambahnya, untuk diketahui bahwa Billy Saputra dan Memes Prameswari dikabarkan tengah memiliki kedekatan. Sentilan Amanda menopuk kepada Memes dan Hilda soal perjuangan sia-sia kepada Billy. Sesan sama tancap gas hubungan Billy Saputra akhir-akhir ini menjadi bulan-bulanan netizen. Bahkan para penggemar adik kandung mendiang Olga Saputra itu terbelah menjadi pro dan kontra. Lanjut, baru-baru ini Billy Saputra kembali terlibat dalam sebuah proyek acara di salah satu televisi swasta bersama mantannya, Susan Sameh. Namun sebelumnya acara dimulai, rupanya sempat menjadi percakapan antara Billy Saputra dan Susan Sameh. Billy yang berjalan menuju mobil, sang mantan menjelaskan bahwa suasana hati Susan Sameh sedang tak baik. Benar saja, saat bertemu dengan Billy, Susan Sameh tampak sedikit kesal. Kenapa sih? Emang aku salah apa? Aku minta maaf kalau aku punya salah. Ucap Billy, sebagaimana yang dikutip dari kanal youtube Billy Saputra. Demi mencairkan suasana, Billy menawarkan diri untuk membawa barang. Namun Susan menegaskan bahwa dia masih marah pada Billy dan tak terpengaruh dengan rayuannya. Bukan berarti dengan kamu bawain aku gak marah ya, kata Susan dengan nada ketus. Susan berkeras hati memaafkan Billy. Dia mengaku sebenarnya tak ingin pergi syuting lantaran sikap sang mantan yang membuatnya kesal. Sumpah ya, gara-gara semalam aku udah males banget kesini. Mau ketemu sama kamu tuh males banget. Ujar Susan Sameh. Usut punya usut, ternyata Billy Saputra sempat menegur Susan Sameh karena sulit dihubungi masalah pekerjaan. Billy pun menduga Susan sedang asik berjengkrama dengan pacarnya hingga tak bisa menjawab panggilan dari kru televisi. Mendengar tuduhan Billy Saputra, Susan pun geram. Dia menjelaskan saat itu dirinya sedang makan. Namun Billy terus menekan Susan dan menyinggung masalah pacar sang mantan. Jengkel tak tertahan. Susan yang sedang memegang botol minum di tangannya lantas hampir menyerem muka Billy dengan air. Namun hal itu tidak terjadi dilakukan. Dia hanya meninggikan nadawa suara memperi pembelaan saat ditelepon dirinya benar-benar sedang makan. Lagi makan astagfirullahaladzim gendut. Ujar Susan Sameh. Tak ingin keadaan semakin rumit, Billy pun akhirnya berhenti menghakimi Susan dan meminta maaf sambil membentak balik sang mantan. Iya aku minta maaf, kata Billy Saputra dengan suara lantai. Wadidaw. Mayimayas permeswari akan bergabung dengan Trans Angels. Billy jadi pemain Reince Jelegon. Trans jambikan dengan mantan kekasihnya. Rafi Ahmad mulai menampakkan keseriusannya mengawal hubungan Billy Saputra dan memes prameswari lanjut. Akhir-akhir ini artis memes prameswari dan presenter Billy Saputra dikabarkan sedang dekat. Kedekatan memes prameswari dan Billy Saputra ini bermula dari acara OVJ. Melihat kedekatan tersebut, netizen sering menjodoh-jodohkan memes prameswari dan Billy Saputra. Netizen mendukung hubungan yang lebih serius dari memes prameswari dan Billy Saputra ini. Sebelumnya Billy Saputra pernah berpacaran dengan Amanda Manopo namun kandas. Ditanya ramadhan tahun ini, memes prameswari menjawab dengan sedih. Pasalnya memes prameswari belum bisa berkumpul dengan keluarganya. Ramadhan kali ini sebenarnya agak sedih, soalnya ramadhan tahun lalu bisa kumpul. Apalagi tahun lalu aku full di rumah Surabaya, kata memes prameswari. Dikutip dari tasikmalayapikiranrakyat.com Apalagi ini puasa sendiri terus, nanti ada larangan mudik. Jadi, ini pertama kalinya aku lebaran gak bisa bareng keluarga. Cerita memes prameswari. Ini berarti dirinya harus menjalani lebaran seorang diri di perantauan. Literary sendiri disini. Sedih banget. Lanjut memes prameswari. Rencana kedepannya memes prameswari akan mudik setelah larangan mudik selesai. Plainnya mudik setelah mudik selesai mungkin akhir Mei atau awal Juni, kata memes prameswari. Selama menjalani ramadhan dan lebaran bersama keluarga, memes prameswari juga mengungkapkan sering berziarah ke makam kakek dan neneknya. Jadi yang biasa ke makam kakek dan nenek sekarang jadi gak bisa, katanya. Dia pasti ada acara sama keluarganya. Kak Bili pasti selebrit itu sama keluarga sih, cuma kabar-kabar gitu doang, kata memes prameswari. Kalau aku sih sendiri dulu. Lanjut memes prameswari. Sementara itu, Bili Saputra sendiri tidak menutup kemungkinan untuk menjalin hubungan lebih serius dengan memes prameswari. Iya temenan sama memes, kita kan gak tau kedepannya seperti apa. Sekarang ini just profesional saja, kata Bili Saputra. Bili Saputra pun mengaku baru mengenal memes prameswari beberapa bulan akhir ini. Pas keputus dari Amanda Manopo, Bili Saputra dekat dengan memes prameswari. Dalam vlog bareng Nikita Merzani, memes memperlihatkan pesan manis dari Bili. Di kesempatan itu, Niki menasehati Bili agar tidak mudah dimanfaatkan perempuan. Ibu tiga anak ini juga memberi dukungan jika Bili menjadi cinta dengan memes. Ini pelajaran untuk Bili ya, supaya dia gak gampang digecoh lagi sama seorang perempuan. Kata Niki di kanal Youtube Langit Entertain yang tayang pada Kamis 29 April 2021. Memes kemudian bertanya tentang kebenaran pemberitaan Niki yang sering disebut ikut campur urusan asparah Bili. Namun Niki justru menyebut ada mantan Bili yang jual diri. Kalau dulu dia beranggapan gue sebagai kakak dia, dia pasti denger omongan gue. Ujar Niki, karena kan yang dipacar-pacarin sebelum-sebelumnya kan cabai-cabaian. Akhir-akhir ini nama memes prameswari dan Bili Saputra tanpa tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Terlebih setelah netizen Indonesia terang-terangan berharap memes prameswari dan Bili Saputra lanjut ke hubungan yang lebih serius. Namun, baru-baru ini memes prameswari mengungkapkan ada pria lain yang ternyata juga tengah mendekatinya saat ini. Berdasarkan pengakuan tersebut diketahui sosok pria ini juga berprofesi sebagai selebriti, yaitu penyanyi. Ramainya perbincangan tentang kelanjutan hubungan memes prameswari, Bili Saputra dan penyanyi ganteng tersebut membuat Dini Darko melakukan penerawangan. Lewat channel Youtubenya, Ahli Tarot Dini Darko menarang bagaimana nasib hubungan Bili Saputra dan memes prameswari setelah kemunculan sosok penyanyi ganteng. Terima kasih. Terima kasih.